Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kawan-kawan semua di video kita kali ini Macam biasa kita akan buat Kira-kira event scrim team kita Surprise-surprise 102 bukan untuk free to play Tetapi 99 sudah free to play At least moment aku rasa korang sudah tahulah Okay 102 bukan untuk free to play Tetapi Apa yang posiblanya sini Si Luis Hernandez 103 overall event icon kita Posibl untuk yang pembeli pas scrim team Dan juga merlukan beberapa K James sahaja untuk dapatkan Si Luis Hernandez striker 103 overall Event icon scrim team Okay Jadi sini kita akan tengok Dan juga kita akan kira-kira Aku tidak boleh buat video ni panjang Itu kurang adam Jadi kita terus siap dive Ke calculation kita disini guys Okay Jadi 14 hari 2 minggu Event kita berlangsung Jadi event flow disini Kita akan main skill game Skill game Lepas tu kita disuruh pilih Skill game Ataupun lawan AI match Okay Obviously korang akan pilih Di bahagian bawah lah Sebab di bahagian bawah sini dia Reward-nya lebih besar Berbanding reward yang ada di atas Okay Jadi sini Reward yang pertama Ataupun points yang pertama Kita akan fokus disini Ataupun yang kita akan kira Ialah torchlight guys Okay Jadi disini kita akan kira Torchlight Jadi disini kita akan dapat Setiap hari Okay 350 di bagian skill game disini guys Okay Jadi kita akan kali 14 hari Kita akan dapat 4K900 Torchlight Okay Kita save disini Dan kita scroll Pergi tepi disini Kita ada Daily Mailstone 2 skill game Or matches Setiap hari Kita akan dapat 100 kredit Scream team Untuk kita advance Di star pass Kita guys Okay Jadi disini Untuk yang 500 points Memang worth it lah Okay Kita boleh dapat Player juga disitu 96 Dan juga si Adama 100 overall guys Dan juga Lebih daripada 1 million coins 2 elite Skill boost Disitu training Transfer points Dan juga Beberapa player Candy disitu guys Untuk yang free disini Kita dapat 500 touch Torchlight Okay Jadi kita kira disitu Kita save Okay Aku letak di screen lah Mana-mana lah guys Okay Jadi itu untuk Di section yang pertama Okay Di section yang pertama Jadi kita pindah ke section Kita yang kedua Iaitu Witch Competition Okay Witch competition Disini witch competition ni Dia tidak penting juga Kalau kita kalak Dan tidak penting juga Kalau kita seri Dan juga Tidak penting juga Kalau kita menang Apa yang penting disini Ialah goal scorer kita Berapa goal yang kita patut Score setiap hari Okay At least 20 lah Untuk siapkan Kesemua daily milestone Kita disini Reset setiap hari Di bahagian atas sini Kalau kita score 5 Disitu kita akan dapat Script team credit 150 Dan juga disini Bagian bawah Ini yang penting 2 ni At least setiap hari Korang kena score disitu 20 sejak Okay Tidak kira lah Menang kah Kalah kah Seri kah Apa yang penting 20 goal Okay Setiap hari Itu yang penting Okay Jadi disini kita akan dapat 275 Dan disini kita akan dapat 350 Jadi kita akan campur Semuanya disitu Kita akan dapat 625 Setiap hari Jadi kita akan kali 14 hari Kita akan dapat 8K 750 Di bahagian sini Okay Jadi kita scroll lagi Pilih tepi disini Kita ada Event milestone Untuk yang 55 Which competition Matches Okay Jadi sini untuk hari ni Kita main sudah 5 Jadi sini dia akan tulis 5 lah guys Disitu guys Okay Jadi sini bila kita akan dapat Okay 5 kali 11 Kita akan dapat 55 Jadi di hari Yang ke 11 Kita akan dapat Reward kita disini Okay 3K 150 Touch light Points guys Okay Jadi disitu kita save Jadi sini kita ada Weekly milestone juga Okay JSC points Dan juga random play 94 overall plus Dan juga disini kita ada Apa ini 2 hari juga Ini JSC points ni Nanti kita akan kira guys Okay Jadi itu untuk di section yang kedua Event torch light kita Okay Jadi kita terus pergi ke section kita Yang kedua disini Semon the Semon the ghost Okay Jadi disini Aku sudah claim Okay Aku sudah claim Disini kita ada daily reward Okay Reward ni akan bertukar-tukar lah guys Okay Aku akan letak di screen juga Urutannya Buat masa sekarang gini guys Okay Mungkin akan berubah Aku tidak pasti Aku tidak akan letak di screen lah Okay Aku akan post di community Di community Sebab Belum confirm lagi guys Okay Dia punya Urutan player yang keluar Setiap hari ini Yang mana guys Okay Tapi hari ini kita ada Si Barrow Dan ada 500 Eh bukan 50K coins Dan juga 25 skill boost disitu Okay Disini kita akan pakai Kita punya candy Okay Kita akan pakai Kita punya candy Yang Nina Okay Kita akan gaca disini guys Okay Disini aku saran Gaca yang bagian pertama disini Sebab kenapa gaca di bagian pertama disini Kalau kita gaca disini Peluang kita untuk dapat gula-gula kita balik itu Ataupun candy kita balik itu Tinggi guys Dan juga peluang untuk kita dapat wrap disini Wrapper kita disini Tinggi guys Okay Wrapper ni apa kegunaannya Untuk kita recycle Menjadi candy balik guys Okay Disini Kita akan tekan recycle disini 5 Okay 5 wrapper Untuk 1 candy Kita recycle disini guys Okay Kita recycle 1 Disini cukup 5 Jadi kita akan dapat candy disini Satu guys Okay Yang disini aku sudah tertekan Okay Jadi setiap hari Korang kena gaca disini 6 6 kali guys Okay 6 kali Ingat 6 kali Okay Aku rasa no problem 6 kali Jadi disini kita disuruh pilih Antara candy 1 Ataupun 150 Obviously kita mau touch light Sebab touch light points Yang penting untuk kita claim player Jadi disini setiap hari Aku saran korang Claim touch light 150 Jadi disini 150 Kita kali 14 hari Kita akan dapat 2k 100 Touch light points Jadi kalau kita scroll lagi Pergi tepi sini Kita ada semua negos milestone Di bahagian milestone disini Aku rasa no problem Korang boleh sampai di bahagian milestone Yang ke 16 Iaitu reward 2k 500 Touch light points Dan untuk CSA pula Aku rasa possible Untuk free to play Mengikut daripada luck Tapi untuk yang disini Aku rasa confirm 100% Kalau korang keep Gacha di bahagian yang tadi Yang aku cakap tu guys Okay Iaitu di bahagian yang pertama Disini guys Okay Pumpkin kita yang pertama Okay Pumpkin kita yang pertama disitu Okay CSA Possible free to play Touch light 100% Free to play guys Okay Candy nanti kita Kita akan kira juga Berapa candy yang boleh kita dapat Jadi itu untuk di bahagian Semon the ghost Jadi kita pergi ke bahagian Seksyen kita yang terakhir Iaitu hunted house Disini tempat kita Klaim-klaim play kita Dan disini kita boleh dapatkan Juga touch light points Dimana kita boleh tengok Ads disini Satu kali sejak setiap hari Kita boleh tengok ads disini Dan kita akan dapat 50 touch light Jadi kita akan kali 50 x 14 Itu kita akan dapat 700 touch light points Okay Mantap Jadi kita sudah dapat Kesemuanya disitu Okay Untuk free to play Jadi kita akan campur Semuanya disitu Kita akan dapat 22K 600 Okay 22K 600 Dan untuk yang Pembeli starpass Okay Untuk yang pembeli starpass Itu korang akan dapat 24K 100 Okay Untuk pembeli starpass 24K 100 Dan 1K Sahaja lagi Ataupun 900 Sahaja lagi Korang sudah boleh dapatkan C Hernandes Dan 1K nya itu Dimana cari Di store guys Okay Memerlukan kita pakai James Okay James Jadi kita pergi ke sini Scream team Okay Event offer Scream team Pergi ke bahagian sini 3K 700 150 James Untuk dapatkan Si Luis Hernandez Dari sini untuk yang free to play tadi Kita akan dapat 22K 600 Okay Jadi kombonya begini Macam biasa lah Okay 2 player Okay Kalau orang mau ambil 1 jersey di sini Okay Kita perlukan claim 2 player Yang kita ada di sini Okay Jadi sini Kombonya 2 player 99 overall Dengan 94 overall Itu sejak Okay 99 overall Dengan 94 overall Itu sejak Dia punya combo Okay Contoh di sini Aku mau ambil si flenny Korang akan pergi di bahagian pad Sebelah kanan Okay Dan di sini korang akan dapat Si EC guys Okay Si EC 94 overall Dan juga si flenny Okay Jangan pergi tepi di sini pula Terus straight pergi bawah sejak Okay Terus straight sejak pergi bawah Dan lepas tu Pergi ke atas balik Pergi ke bahagian sini Jangan claim yang di bahagian tepi pula Di bahagian kiri ni Jangan di sini Okay Claim di bahagian kanan guys Okay Claim di bahagian kanan sini Jadi korang boleh dapat Sore situ Itu 94 overall guys Okay Dan juga 99 overall Jadi itu kombonya Okay Berbalik pergi Bahagian witch hood Kita di sini guys Okay Okay Jadi itu untuk touch light kita Dan juga combo play kita Jadi kita akan tengok candy kita di sini guys Okay Candy kita Jadi candy kita di sini Di bahagian skill game di sini Kita boleh dapatkan 3 candy Setiap hari Dan kita akan kali 14 hari Kita akan dapat 41 lah Di situ guys Okay 41 Kita pergi ke bahagian pass di sini Kita akan dapat 5 Okay Untuk yang pembeli star pass Ataupun pass scrim Korang akan dapat 10 candy Okay Tapi untuk yang free sini Korang akan dapat 5 Sejak guys Okay candy Okay Nice Jadi Itu di bahagian yang pertama situ Jadi di bahagian Witch competition di sini Kita tidak dapat apa-apa Candy di sini guys Okay Jadi kita pergi ke bahagian Untered house kita di sini Di sini di bagian pad Kita boleh dapatkan 5 di sini Kalau aku tak silap Ya 5 candy di situ guys Okay Jadi di bahagian Simone the ghost Di sini Okay Di sini kita akan pakai Kita punya candy lah Jadi jumlah Tidak Kita ada Apa ini Ads kita di sini guys Okay Jadi 14 lah Kita 1 kali 14 Kita dapat 14 lah Okay Jadi dicampurkan ke semuanya Di situ kita akan dapat 66 lah Jadi untuk yang pembeli Apa ini Pass cream Korang tambah 10 sejak Jadi korang akan dapat 76 candy guys Okay Tapi untuk yang Free to play 66 candy sejak lah guys Okay 66 candy sejak Tapi Di sini aku rasa No problem lah Korang boleh dapat lah Di sini guys Okay Yang di bahagian sini Touch light Okay Kalau orang tidak sampai di sini Memang betul-betul Unlucky lah Okay Betul-betul Unlucky lah Betul-betul Unlucky Tapi aku rasa Boleh double di situ guys Okay At least 100 Okay At least 100 Untuk yang si Eze ni Kalau macam luck Korang memang bagus Okay Sedikit bagus sejak Bukan yang betul-betul bagus Sedikit bagus sejak guys Okay Mantap Jadi untuk kita punya GSC points pula Di sini kita akan dapat Di sini kita ada dapat Okay Di sini kita dapat 1k Lepas itu kita pergi ke Witch competition Di sini kita dapat Setiap 2 hari Di sini kita akan dapat 2k 500 Lepas itu di sini kita dapat 2k Semon the ghost Di sini kita tidak dapat Aku rasa Kita pergi ke Hunted house Kita di sini Di sini kita ada 2k Okay 2k Ini ikut daripada luck Kita lah guys Tapi ini aku dapat pula Tadi ESG Aku tidak perasan Aku dapat 2k Aku fikirkan apa ini Dapat daripada reward Rupanya daripada Teringkat guys Teringkat range Jadi di sini Ini yang ini Kita dari luck Kita masing-masing lah Jadi jumlahnya Untuk GSC Di badi event kita ni Keseluruhannya Selama 14 hari 2 minggu Kita akan dapat 28k 500 Jadi memang confirm sudah Untuk yang free to play Korang boleh buka 3 group Okay Contoh group A B dan juga C Okay Tapi korang boleh pilihlah Group mana Tapi 3 group Sebelum ni 2 group Sekarang ni 2 group Okay Dan ada satu lagi di sini Untuk yang random player Okay Untuk yang random player 92 overall Di sini 2 hari Okay 2 hari Jadi 2 kali 7 Berapa kita dapat SK 14 Okay Jadi di sini 7 kali lah Okay 92 overall plus Di sini Dengan GSC points Okay Korang akan dapat 7 kali di sini Okay Mungkin nasib korang bagus Korang boleh dapatkan Si Silas Sini Si Ezei kah Okay Si Boman kah Ataupun si Vardy 103 Jadi di sini Kita ada berpeluang Apa ini Dapat random player Di sini 7 kali Dan juga kita boleh dapatkan 94 plus Overall player random Di sini Sebanyak 2 kali lah Minggu ini Dan juga next Week Peluang korang Untuk dapatkan Si Vardy Sini Si Silas Lebih tinggi lah 99 overall 97 Banyak player Yang bagus Okay Nice Jadi itu saja Di event kita Event skrim team kita Kalau ada soalan Boleh komen di bawah Ia possible Free Bukan free Possible Untuk diambil Si Luis Hernandez Kalau orang beli Pass skrim Skrim team Yang berbaloi Aku rasa Dengan FIFA points 500 500 FIFA points Sejak Kalau aku tidak Isla Kita pergi ke Star Pass Ini 500 sahaja 500 sahaja Yang diperlukan Untuk skrim team Pass Jadi Itu sejalah Jadi Kombo kita di situ Korang boleh dapatkan Si Flanny Ataupun Si Grifo 99 overall Dan juga 1 94 overall 99 dengan 94 overall Dan untuk Yang Pembeli Pass Dan juga Ada gems Korang boleh Simpan gems Untuk ambil Si Luis Hernandez Gems yang diperlukan 3K 750 gems Sahaja Untuk dapatkan Si Luis Hernandez Boleh dijual Kalau tidak dipakai Jadi Koin Beberapa Mungkin 10 million Macam tu 15 17 17 17 Boleh tu Nanti Dijual Beberapa Million Si Luis Hernandez Memang berbaloi lah 3K Beberapa Million 11 11 million Okey lah Itu Jadi Kalau ada Persoalan Boleh komen Sejati bawah Nanti aku Boleh jawab Kalau aku Boleh jawab Jadi itu Si Adi berita hal ini Stay safe Stay cool Stay awesome Dijibu Efik Sign out Peace Sub indo by broth3rmax